Intro Halo pemirsa, bagaimana kabar anda? Semoga senang tiasa baik ya, senang sekali Kita dapat berjumpa lagi bersama saya Malia Mifta Dalam program Opsiku Obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo Tentunya program ini disajikan untuk seluruh masyarakat Kulon Progo Dalam rangka memberikan informasi dan juga menjadi solusi untuk anda sekalian Kita hari ini sesuai dengan episode-episode sebelumnya Juga akan menghadirkan satu tema menarik yang akan kita bahas Tapi saya tidak sendiri Karena hari ini saya sudah bersama dengan narasumber-narasumber yang ekspert Yang siap untuk berbagi informasi dengan pemirsa sekalian Izinkan saya menyiapkan narasumber saya pada kesempatan hari ini Yang pertama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Ibu Dr. Sri Budi Utami MK Selamat siang Ibu Selamat siang Mbak Ameladu, cantik sekali Alhamdulillah Dr. Budi sehat? Sehat, alhamdulillah Puasanya lancar ya dokter ya? Alhamdulillah lancar Alhamdulillah Ini Dr. Budi ini pemirsa selalu memberikan sugesti positif gitu Setiap kali ketemu sama siapapun gitu Jadi ikut semangat juga gitu Terima kasih banyak sugesti positifnya Dr. Budi Kemudian kalau sudah ketemu sama yang cantik Saya juga ditemanin sama yang ganteng hari ini Gak kalah tampan dan mempesona serta berkarisma begitu ya Beliau adalah PLT Kepala Dinas PMD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Bapak Dr. Andes Jazil Ambarwasan Selamat siang Bapak Selamat siang Mbak Amel, sehat selalu Alhamdulillah Puasa lancar Bapak Amin, alhamdulillah lancar Pokoknya sekalipun sehat tapi puasa tetap kita semangat dan sehat Iya karena ini langsung double dua ya Pak ya Selain Pak Asda juga ikut PLT di Dinas PMD Daldukabe Wah luar biasa Karena kita ini mati Kesibukannya luar biasa Baik Baik tentunya Pak Mirsa hari ini kita akan berbincang tentang Bagaimana peningkatan kesadaran dan kolaborasi penanganan stunting di Kabupaten Kulon Progo Apa saja kiat-kiat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan juga Dinas PMD Daldukabe Untuk penanganan stunting di Kabupaten Kulon Progo Kita akan ngobrol selama kurang lebih ya satu jam ke depan ya Oke Baik pertama saya pengen ke Dr. Budi dulu nih dokter Jadi kalau kita sering lewat di perempatan-perempatan jalan begitu ya di Kulon Progo ini ternyata sudah banyak sekali balihu-balihu kemudian banner-banner yang terpasang gitu Cegah stunting Cegah stunting itu penting gitu Ayo cegah stunting gitu ya Sering keliling Kulon Progo gitu Bu Nah mungkin ada sebagian dari masyarakat kita yang belum paham atau belum mengerti begitu Ibu tentang stunting ki apa sih sebenarnya gitu Mungkin dokter Budi bisa memberikan gambaran secara umum tentang stunting itu sebenarnya masalah yang seperti apa sih Bu Iya anjir Selamat siang semuanya ya ini kan untuk warga Kulon Progo luar biasa ini ya Stunting mungkin mudah-mudahan ya semua orang sudah tahu begitu ya tetapi mungkin perlu saya ulang lagi juga seperti yang disampaikan Mbak Amel ya Jadi stunting itu sebuah kondisi dimana terjadi anak itu pendek dari yang seharusnya dari anak-anak normal Nah penyebab utama adalah kekurangan gisi yang cukup lama atau mungkin sering disebut kurunis begitu ya Mbak ya Ya jadi oleh karena kekurangan gisi yang lama sehingga ini menimbulkan atau terjadilah anak yang itu kerdil atau pendek dibanding anak normal yang lain Yang paling banyak terjadi pada saat seribu hari pertama kehidupan Seribu hari pertama kehidupan itu sejak anak di kandungan sampai dengan anak umur kurang lebih 2 tahun Oh berarti bukan dari mbrojol begitu ya dokter ya Kadang ada yang mengenai seribu hari pertama kehidupan itu dari mbrojol ternyata dari dalam kandungan ya dokter ya Oke seribu hari pertama itu berarti kira-kira sampai usia berapa itu dokter? 2 tahun Jadi mulai dari hamil kan 9 bulan 10 hari sampai dengan umur 24 bulan atau 2 tahun itulah seribu hari pertama kehidupan Itu kalau kita akan intervensi bagaimana mencegah stunting menangani stunting itulah yang harus kita perhatikan betul Selain juga pencegahan sejak dari awal sejak dari remaja malah Mbak Oke jadi bagi calon ibunya begitu dokter Iya ya ya Oke nah kemudian kondisi-kondisi stunting ini dapat dilihat secara kasat mata seperti apa dokter tanda-tanda? Iya sebetulnya definisi stunting itu kalau anak memang selain pendek dia ada menikah menopo dampak ke intelektualnya itu kita sebut stunting Berarti tidak hanya ke fisik saja ya Iya jadi tidak hanya pendek tetapi ada kemunduran atau fungsi yang turun dari intelektualnya Jadi banyak ya anak-anak atau orang dewasa ya karena kalau di stunting diketahui itu kan sudah setelah umur sekian Kalau bayi begitu ini stunting atau enggak kita belum tahu Nah banyak orang yang sukses itu kan pendek Mbak Orang pinter orang ini itu bukan stunting Jadi stunting itu pendek tetapi memang plus dengan kemampuan intelektual yang lebih rendah dibanding yang normal Oke baik jadi kalau pendek itu belum tentu stunting Tapi kalau stunting pasti pendek Pasti pendek Iya kalau kita menunggu apakah sampai terjadi kemampuan intelektual dinilai telat kita Jadi makanya yang kita amati itu setulnya risiko stunting Jadi menuju ke stunting nah karena sudah pendek lahir kurang dari 48 cm Nah itu sudah kelompok bayi yang harus kita waspadai Untuk dikawal ya ajar sampai terjadi stunting Oke baik dokter Ya saya pengen ke Pak Ambar juga nih Pak Kemudian dari Pak Ambar sendiri di Dinas PMD Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Apa kemudian Bapak upaya yang dilakukan untuk membumikan begitu ya Memasyarakatkan bagaimana sih pencegahan stunting ini begitu Bapak Bagaimana untuk memasyarakatkan agar masyarakat kita juga lebih aware tentang stunting bahayanya Oke terima kasih Mbak Amel Jadi saya kira namanya stunting ini kan sudah diamanatkan oleh Presiden ya Melalui perpresnya di tahun 2021 itu ya Artinya tak kala kemudian ini perpres ini kan kita sebagai birokrasi kan mau tidak mau juga harus mensikapi itu juga ya Kondisi stunting ini di Kabupaten Kelompok sesungguhnya tidak sekeruh di tingkat nasional sesungguhnya Namun demikian ini juga perlu menjadikan kewaspadaan kita bersama ya Jadi jangan sampai nanti kemudian di Kabupaten Kelompok Ini nanti juga kondisi ini tidak segera kemudian menurun-menurun Nah upaya yang dilakukan oleh pemberdayaan masyarakat ini Ini juga pertama tentu akan memberikan sosialisasi ya Sosialisasi di tingkat bawah melalui kelembagaan kami ada pemerintah desa namanya Pemerintah desa Saya kira pemerintah desa kan juga jadi unsur birokrasi yang paling bawah Ini juga punya tanggung jawab untuk mengawal perpres itu Sehingga informasi tentang pentingnya stunting ini Tentang pencegahan stunting ini Pemerintah desa juga harus tahu betul ya Harus tahu betul Karena kalau kemudian nanti harus mensusah seakan pada masyarakat Sementara aparatnya sendiri tidak tahu Wah ini ya bagaimana cara menjelaskannya Jadi miskom ya Pak Ea nanti ya Tidak tersampaikan dengan baik Iya betul lah kita harus tidak punya bekal Kemudian kok kita harus ngomong begitu Jadi pemerintah desanya sendiri juga harus tahu tentang stunting itu Ini sudah kita amanatkan pada pemerintah desa Termasuk juga karena ini penting secara nasional Pemerintah desa sendiri pun juga dalam penganggaran pun juga disitu diamanatkan Untuk bisa mengalokasikan sebagian anggaran dari desa Ataupun kalurahan ya ini juga harus untuk penanganan stunting itu Ini jadi di semua kalurahan ini sudah kita amanatkan Sekalipun kalau kita lihat data di Kabupaten Kelomorgo di tahun ini Konsentrasi lokus yang menjadi penanganan stunting sebenarnya hanya 10 ya Hanya 10 tetapi kita juga tidak mau kemudian yang lain ini kemudian dibiarkan Sehingga secara serempak ini juga pemerintah Kabupaten Kelomorgo mengamanatkan pada pemerintah desa Ini harus lebih membumikan perkara stunting ini disesuai dengan kewilayahannya masing-masing ini Ini begitu Mbak Amel Oke berarti tidak hanya di nasional saja Di pemerintah Kabupaten, di provinsi bahkan sampai ke desa begitu ya Pak Terut mengintervensi untuk upaya penanganan stunting ini Kita kembali ke Dr. Budi Dr. selama beberapa tahun ini gitu Kemarin sempat baca-baca juga ternyata WHO itu juga sudah menargetkan Setiap negara itu angka stuntingnya itu harus di bawah 20% begitu ya dokter Indonesia mungkin juga struggling nih beberapa tahun ini untuk kemudian terus menekan angka stuntingnya Nah kondisi di Kabupaten Kelomorgo sendiri sampai dengan mungkin 2024 di awal tahun ini seperti apa dokter? Iya, jadi kalau nanti kita bicara terkait dengan angka stunting Memang itu ada dua angka ya dua versi Yang pertama adalah dari SSGI atau mungkin nanti dikeluarkan oleh SKI ya Survei Kesehatan Indonesia kalau yang dulu survei status kisi Indonesia Itu memang Kulonprogo di angka masih agak tinggi Di angka terakhir itu 15,8% Itu masih cukup tinggi angka segitu Walaupun masih di bawah jauh di bawah nasional ya Nasional itu masih 21 mungkin ya Akan bergerak turun ke 17 Sudah turun ke 17 akan bergerak ke 14% di tahun 2024 Nah kita ada di posisi 15,8 Akan tetapi versi hasil versi pengukuran yang kedua Adalah pengukuran yang kita lakukan Kalau yang SSGI itu adalah sampling Jadi sekian persen, 10% dari balita yang ada diambil Dari pusat Tapi kalau kita mengukur sendiri Itu semua balita yang ada di Kulonprogo Itu kita ukur Itu hasilnya Alhamdulillah dari tahun ke tahun Beliau akan sangat hafal Beliau jadi ke tahun ke tahun cukup bagus hasilnya Dan di angka terakhir kita ada di 9,43% Sudah di bawah 10% Sudah di bawah 10% Alhamdulillah Jadi memang harapan WHO itu kurang dari 20% Harapannya seperti itu Kalau ya mudah-mudahan pengukuran kita sendiri Itu nanti semakin tepat ya mbak Karena juga kita lakukan petugas kesehatan Bersama para kader Alatnya yang mungkin dulu alat tradisional ya Timbangan itu sekarang kita sudah pakai antropometri Para kader pun juga sudah kita berikan pelatihan Cara mengukur yang betul Ada seperti mudah-mudahan Pengukuran yang kita lakukan sendiri itu Dengan aplikasi EPP BGM Itu nanti mendekati nyata Karena itu semua mbak Semua balita yang ada di tempat tika Kita ukur Hasilnya segitu Jadi cukup apa ya Bagus begitu Signifikan semakin turun Semakin turun Semakin turun Oke kalau kita mungkin flashback ke beberapa tahun lalu Begitu dokter di masa covid-19 gitu ya Itu ada waktu itu Ada masalah juga gak dok yang dihadapi nih gitu Dalam penanganan stunting Apakah ada kenaikan Angkanya itu seperti apa Jadi kalau covid memang karena Semasa kehidupannya Itu kan hampir terpengaruh Tidak hanya stunting saja Masalah kesehatan saja ya mbak Apa anjir Penyakit ini jadi muncul Yang kemarin tidak ada Jadi ada Jadi monitor-monitor itu Tidak bisa kita lakukan dengan optimal Karena apa? Karena kan balita juga tidak mampu kita kumpulkan Kita ada pembatasan-pembatasan Sehingga memang kalau kemarin mungkin Pendataannya ya kurang lengkap mbak Jadi kurang tadi tidak bisa menunjukkan betul Bahwa stunting naik atau turun Karena kemarin kan juga situasi kita Prioritas kepada penanganan covid Tetapi dengan berjalannya waktu Setelah stunting ini Stabil begitu ya Covid-nya Covid-nya sudah relatif Sudah bukan pandemi lagi Kita beranjak ke sebuah mekanisme yang lebih baik Pengukurannya bisa lebih bagus Karena balitanya datang Masalah kalau balita tidak datang Masalahnya Ternyata bukan masalah Tetapi harus ada tindak lanjut Di antaranya kader Petugas kesehatan itu Kita usahakan datang ke rumah Nah itu kan effortnya Tapi kalau kemudian Balitanya datang Itu cukup bagus Untuk 2023 ini Target kehadiran balita Dari Kementerian Kesehatan itu 80% Dan kita 86% Jadi appreciate Untuk warga Kulonprogo Yang dengan semangat Membawa balitanya Datang ke pos Yandu Itu sudah luar biasa Hebat salut buat ibu-ibu Yang punya balita di Kulonprogo Ini semangatnya luar biasa Untuk menyehatkan balitanya Biar balitanya terpantau juga Oke Kembali ke Bu Dokter Budi lagi Begitu Apa sih ibu sebenarnya Penyebab stunting Dari tadi yang sudah disebutkan Beberapa hal ya Penyebab stunting Di Kulonprogo ini Didominasi oleh apa sih Kalau identifikasinya Ada Dokter Budi sendiri Oke Penyebab stunting Memang cukup luas ya Kalau saya menyebut rokok Pada ketawa Masa atau bu Budi Kok bisa sejauh itu Apakah rokok Apakah rokok hanya menyebabkan Paru-paru saja Ternyata enggak Jadi banyak hal Cukup komplek Jadi yang pertama Memang Stunting itu ada tiga Jadi yang pertama Adalah Suboptimal Nutrition Artinya Nutrisi yang masuk Itu kurang Baik memang kurang Maupun orang tuanya Yang tidak tahu Yang tidak tahu Ya Kemudian yang kedua Itu Suboptimal Health Artinya Kesehatan yang kurang Anak atau ibu Itu sering sakit Saat hamil Mungkin sakit Atau anak Saat baduta Bawah dua tahun Sakit Sering sakit Itu kan otomatis Nutrisi yang masuk Mungkin tidak terkelola Dengan baik Atau enggak mau makan Oleh karena sakit Nah Yang ketiga Adalah pola asuh Pola asuh itu Cukup komplek Kalau kita Kadang-kadang ya Karena bapak ibunya Bekerja Kadang-kadang ini Kemudian Anak dititipkan ke simbah Yang mbah putri itu kan Juga sudah sepuh Capek enggak pak ember Dititipi putune Ya Otomatis mungkin Pola pengasuhannya simbah Yang Apa anjir Mestinya Kerson dulang Sampai sekian Begitu karena sudah capek Atau anaknya Enggak mau Begitu kan Beda Atau mungkin oleh Pembantu dan Komplek Karena oleh di asuh Ileh ibunya Sendiripun juga Belum menjamin Bahwa itu Akan lebih baik Dari yang di asuh simbah Jadi yang penting Adalah bagaimana Para pengasuh ini Paham dulu Paham dulu Mestinya Kebutuhan nutrisi Anak ini Seperti apa Dan pola asuhnya Artinya Anak dirangsang Bagaimana tumbuh Kembangnya dengan Itu juga pengaruh Ternyata Ke stunting Jadi Ada banyak Kulon rokok Saya kira tidak jauh Berbeda dari itu Yang paling banyak Adalah ini tadi Nutrisi yang kurang Asupan nutrisi yang kurang Asupin nutrisi Itu paling banyak itu Stunting itu Walaupun Kalau dijabar-jabarkan Itu tadi Ada rokok Ada kemiskinan Ada banyak hal Kalau kita berbicara Tentang stunting Ini kan pasti Suatu masalah Yang sangat kompleks Begitu ya Pak Ambar Nah bagaimana Kolaborasi Dari Tidak hanya Dinas kesehatan Karena ternyata Kalau mungkin Awal-awal kita tahu Oh stunting itu Masalah kesehatan Tapi ternyata Enggak Merambah ke beberapa Sektor yang lainnya Nah kolaborasi Seperti apa Yang dibangun Oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo Begitu dalam Upaya penanganan Stunting ini Dari berbagai sektor Jadi Sebagaimana kita Ketepersama itu Bahwa tujuan itu Kan gak mungkin Di saat ini Harus kita capai Sendiri Gitu ya Di zaman sekarang ini Kita harus Bahu-membahu Antara satu Dengan yang lainnya Jadi stunting ini Kan tidak hanya Urusannya kesehatan Kesehatan itu Memang secara Klinisnya itu Ada di kesehatan Dan peran serta Stunting Kalau kesehatan itu Kalau enggak beru Hanya 30% Hanya 30% Hanya 30% Sudah banyak Tetapi kalau Di totalitas itu Juga belum Belum signifikan Nah tugas yang 70% ini Maksudnya di luar kesehatan Di luar kesehatan Jadi 70 ini harus Didukung oleh Semua Kelembagaan yang ada Baik itu Oleh Pemerintah daerah Pemerintah daerah itu Artinya non-kesehatan Apa itu Mungkin Pemberdayaan Atau mungkin PU Ataupun mungkin Lingkuan hidup Dan sebagainya Termasuk juga Mungkin dari unsur-unsur Yang lain Kalau di bahasa umum Itu kan ada Pentahelik Begitu ya Pentahelik itu Akademisi juga Berperan serta Swasta pun juga Berperan serta Media sosial Saya kira Berperan serta Jadi semua komponen Ini sangat Apa namanya Penting Untuk bisa Kemudian Berpartisipasi Dalam rangka Untuk penurunan Stunting Alhamdulillah Di beberapa tempat pun Kemarin Kami saat Safarid Jumat pun Suga ada yang Punya kepedulian Seperti apa itu Pak Itu di Takmir Masjid Takmir Masjid Itu disana Ada yang namanya Tape Tuku Ini udah punya Inovasi sendiri Takmir Majin Ini Dari takmir tersebut Itu adalah Takmir Peduli Stunting Kulon Progo Itu di masjid mana Pak Ini masjid ada di wilayah Kapanewon Panjatan Panjatan Takmir Tuku Takmir Peduli Peduli Stunting Kulon Progo Kan tuku tape Aduh Bu ini belum Masanya buka ini ya Tape Tuku Takmir Peduli Stunting Kulon Progo Jadi disitu kan Takmir memandang Di kanan kiri Suga masih ada Satu dua Yang masih Perlu perhatian Karena kerawanan Terhadap stunting ini Sehingga Takmir itu Kemudian Cara berkala Memberikan asupan Kepada warga masyarakat Itu yang Apa namanya Stunting Terindikasi Terindikasi Ataupun juga ada Ini juga diberikan Asupan Makanan Telur Ataupun juga sayuran Dan sebagainya Ini Dilakukan oleh Takmir itu Harapan kita juga Nanti Beberapa Kelompok yang lain pun Juga bisa lakukan Yang sama Tidak harus Kemudian takmir Mungkin kelompok-kelompok Masyarakat Kelompok yasinan Ataupun mungkin Kelompok seni Dan sebagainya Harapan kita juga Begitu Jadi Ini tidak bisa Kemudian kita serahkan Hanya kepada Dinas kesehatan saja Semua komponen Harus Sama-sama Bau Membahu Ini untuk bisa Segera Mengentaskan Stunting Yang ada di Kabupaten Kelompok Terbukti juga Tadi Alhamdulillah Dari setiap tahun Itu Tren kita itu Suga menurun Dari Tadi yang disampaikan Bu Budi Bahwa Kalau menurut PSG Ini tidak ada Kenaikan Tapi kalau yang Menurut Yang Riskes-DAS Ini ada Kenaikan Jadi naik Tapi Menurut Data kita Yang ini dilakukan oleh Para kader Yang itu langsung Sensus di masyarakat Itu sebenarnya Kita setiap tahun Selalu menurun Selalu menurun Ini berkat Dari Kepedulian Dari Beberapa Komponen Yang ada di Kabupaten Kelompok Ini Ini jadi Sekali lagi Ini harus Apa namanya Satu dengan Yang lain Berkolaborasi Bersama-sama Untuk Nangani Stunting Ini Saya kira itu Mbak Amel Itu yang Sama-sama Dicekapi bersama Oke Berarti Dari cerita Pak Ambar Tadi Kita tahu Bahwa Ternyata Masyarakat Kelompok Masyarakat kita Begitu ya Itu sampai Lini terbawah Itu ternyata Sudah aware ya Bu ya Tentang stunting Dan juga penanganannya Wah luar biasa sekali Apresiasi untuk Masyarakat Kelompok Wow Keren pokoknya ya Baik Obrol ini semakin seru Pemirsa Tapi kita akan Jodoh dulu Sebentar Begitu ya Nanti kita akan Lanjutkan lagi Ngobrol Masih bersama dengan Dr. Budi Dan juga dengan Pak Ambar Masih terkait Bagaimana peningkatan Kesadaran dan Kolaborasi Penanganan Santing Di Kabupaten Kolom Progo Tetap stay bersama kami Di Podcast Opsigo Terima kasih telah menonton